Meluncur ke TKP, siap, 86 Nanti teman-teman patron ini kan ngikut ke belakang nih, cuman biar lebih terkoordinir, jadi teman-teman mengacu ke kepalanya ini masing-masing Pada malam hari ini, Postek Lapa Gading akan merencanakan kegiatan rahasia Tujuan kami melaksanakan kegiatan operasi tempat hiburan, yaitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di wilayah Lapa Gading Sesampainya kami jadok asik, kami langsung menghubungi pihak manajemen tempat itu dan langsung membagi tugas anggota untuk mengecek ruangan demi ruangan Selain kami melakukan pemeriksaan ruangan-ruangan, kami juga melakukan pemeriksaan kepada orang untuk menggedah apa yang dibawanya ataupun identitas yang dimilikinya Di salah satu ruangan, kita menemukan salah satu warga negara asing dan juga seorang perempuan Setiap warga asing harus memiliki identitas yang lengkap seperti paspor dan yang lain-lain Oleh karena itu, kita perlu untuk mengecek kebenaran ataupun identitas orang tersebut Pada saat kami melakukan pemeriksaan di masing-masing ruangan, kami mendapat informasi dari anggota bahwa di salah satu ruangan terdapat temuan yang mencurigakan Di ruangan tersebut terdapat warga negara asing yang awalnya tidak setuju dan menanyakan apa tujuan kami Tapi kami sampaikan secara baik dan akhirnya kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan Angkat tangan, raise your hand Angkat tangan Komen Mister Itu tas siapa? Jorbek Bawa ke sini Mister, saya buka Sini Oh bentuk Ya, lalu ke sini Oke Maaf ya Pasu-pasu Pasu-pasu Santai gak, pasu-pasu Pemakaian kerja ini seperti ini ya Bukan Apa? Yang pakaiannya kerja tadi emang bukil Apaan? Ini cuma sementara Emang gak bisa cara apa? Hah? Gak tahu Tidak Disi ni tidak ada cuma kaya gini doang minum doang Dengan adanya temuan ini tentunya kami mencurigai kenapa hari ini bisa ada di tempat tersebut Dan oleh karena itu, kami amankan temuan itu dan kami bawa wanita yang ada di situ beserta pengundungnya. Lidahnya, lidahnya, lidahnya. Pakai kontak lesnya nggak? Nggak, Kak. Lidahnya, Pak. Lidah, lidah. Yang panjang? Yang panjang? Bukan cek, ya? Pakai bersih. Ya, iya. Bukan bawa. Nah, ini juga, Pak. Yang mana, Kak? Sini, ya? Tuh, tuh. Saya buka. Nah, takutnya saya ngarang-ngarang. Tuh, masih polos semua, ya? Tujuan kami melakukan pemeriksaan tes urin, ya ini untuk mengetahui apakah orang ini menyalahgunakan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. Karena jika ini terbukti dan positif, tentunya kami melakukan proses lebih lanjut. Sudah. Taman. Pada saat kami melakukan penyisiran, kami juga mendapat informasi di suatu tempat, di sudut ruangan, ada sebuah lemari. Dan setelah kami cek, terdapat segel dari instansi lain. Ini dari kapan, Mas, di segelnya, Mas? Kurang tahu, Pak. Karena saya baru, sih. Gak lama itu, Pak. Gak lama. Gak lama, amampir 2 tahun nanti. 2 tahun, ya? Ada emang langgar, nih. Ditutup. Ini lagi? Ya? Yang ditutup siapa? Ya? Sengaja ditutup, Pak. Itu yang ditutup, ya? Yang ditutup, ya? Itu minuman lu, ya? Jelas semua, dong, ya? Saat kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kami juga mengecek ke masing-masing sudut ruangan. Dengan adanya temuan minuman keras yang disimpan di sudut-sudut ruangan, kami tentunya mencurigai apakah minuman ini memang memenuhi legalitas yang sebenarnya atau tidak. Bu, ini ada segel dari Bia Cukai. Itu kan waktu itu sudah, tadi Bapak ini sudah lihat, ya? Gak, iya. Kenapa? Karena sudah mati, ya, waktu itu. Apa yang mati? Ijinnya. Ijin apa? Ijin Bia Cukainya. Ijin minuman? Iya. Nah, sekarang lagi diperpanjang. Karena ini juga belum selesai. Namanya masih diperpanjang. Proses tidak boleh melakukan aktivitas, tidak. Dengan adanya segel dari instansi lain, tentunya kami juga mencurigai bahwa tempat tersebut masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu, kita amankan dan kita membawa beberapa orang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.